Istrinya Pak Joko ini sangat geram, itu udah bisa membayangkan bagaimana saat Pak Joko itu mencet kiri gadis itu. Itu bayangkan anaknya sendiri yang dicet kiri dengan cerita tangisan, tolong, tolong, tapi semakin diterinya, semakin kencang kiri kanya. Dan bukan hanya yang dicet kiri, tapi diangkat lainnya sendiri, dikepalkan-kepalkannya ke tanah, ke lantai. Dan gadis yang disaksikan oleh Istrinya Pak Joko, yang bersama subirnya itu, gadis itu mengeluarkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pak Adi. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kisah tentang ayah kandung yang tega memperkosa dan membunuh anaknya. Dan tujuan memperkosa ataupun membunuh ini bukan semata-mata karena nafsu, tapi semua itu karena sebab pesugihan. Nah, bagaimana kelengkapannya? Kita langsung ke ceritanya. Di tahun 2012 silam, sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko ini seorang pengusaha yang tiba-tiba itu mengalami kebalutan di tahun 2010. Dua tahun dia menjalani hidup dalam keadaan terburuk. Dia tidak kuat mental. Sampai dia itu akhirnya nekat datang ke pesugihan lewat dukun. Lewat dukun ini dia dikasih tahu cara bagaimana biar langsung kaya secara Islam. Tapi syaratnya ini yang membuat Pak Joko itu sempat bingung. Ya karena syaratnya itu dia harus cari gadis muda yang usianya itu belum genap 17 tahun. Dan ritualnya pun bahwa gadis itu ke tempat dukun pesugihan tepat malam Jumat Kliwon dan bulan Purnama yang pas lagi puncak-puncaknya. Ini sangat lama nunggu waktu itu, butuh beberapa bulan. Karena nunggu tepatnya malam Jumat Kliwon bersama sinar bulan Purnama itu ya jatuhnya itu sampai beberapa bulan. Yang diingat oleh Pak Joko itu sampai beberapa bulan. Nah singkat ceritanya, waktu yang ditunggu itu hanya datang. Pak Joko itu sudah nyari kemana-mana. Dia sempat konfirmasi ke dukun sebut saja namanya Mbah Wongso. Ya Mbah Wongso itu sempat ngasih saran yang penting kamu bawa saja gadis itu. Atau tidak saya kasih jambi-jambi agar gadis itu mau dibawa kamu. Tapi usaha Pak Joko sampai beberapa bulan untuk dapatkan gadis yang usianya belum genap 17 tahun itu susahnya minta ampun. Nah dia itu ingat anaknya sendiri. Karena waktu sudah dekat tinggal satu hari lagi. Dia sudah susah nyari tidak ketemu-ketemu. Ada juga selalu tidak mau diberikan lebih. Tapi anaknya sendiri diajak sama Pak Joko. Datang ke pesugihan, datang ke dukunnya. Sampai di tempat pesugihan itu anaknya itu sempat bingung. Pak Agita mau kemana Pak? Sudah kamu ikut saja. Kamu ikut saja sama Bapak. Kamu inginkan kembali lagi seperti yang dulu? Iya sih Pak. Apa kamu tidak lihat ibu kamu? Apa kamu tidak sayang adik-adik kamu? Karena anaknya Pak Joko yang usianya itu masih 16 tahun itu anak pertamanya. Sedangkan ketiga adiknya itu masih kecil-kecil. Pak Joko cuma ada satu pilihan. Anak pertamanya ini menjadi syarat agar dia bisa jadi gaya raya. Tapi waktu pertama dia datang bersama anaknya itu. Dia nanya sama, Mbak Om Sobat Rituanya di mana? Rituanya nanti saya bantu. Kamu tinggal duduk saja di depan batu besar itu dan baca mantra. Sementara anakmu biar duduk di belakangmu ataupun nunggu di rumah. Terserah. Nah anaknya ini kan ketakutan. Pak Bapak jadi ikut saja. Anaknya ikut. Dia duduk di sebelahnya Pak Joko. Sementara Mbak Wong Sobat itu membaca mantra di situ. Nah tidak berselang lama. Sesuatu itu muncul dari balik batu itu. Sesuatu muncul dari balik itu. Seperti bayang hitam yang dilihat oleh Pak Joko. Abstrak lah. Wujudnya itu abstrak. Seketika itu masuk ke tubuh anaknya. Dan anaknya ini. Anak gadisnya Pak Joko itu seketika itu berubah seperti sosok wanita dewasa. Dia memamerkan tubuhnya sendiri dan meminta digauli sama bapaknya. Dan bapaknya waktu itu sadar. Dia masih dalam keadaan sadar. Itu Pak Jokonya masih dalam keadaan sadar. Dia tidak mau. Dia menolak. Tapi Mbak Wong Sobat. Kamu ingin kaya apa anda? Kalau kamu tidak mau lakukan ya silahkan. Tapi jangan pernah datang lagi kesini. Pak Joko bingung. Sementara Mbak Wong Sobat mengancam. Kalau saya tidak melakukan. Saya miskin. Keluarga saya hantu. Tapi kalau saya melakukan. Ini anak saya. Mbak Wong Sobat entah apa yang dibaca. Itu seperti komat kamit-komat kamit. Pak Joko yang masih kebingungan tiba-tiba itu. Dia setengah tidak sadar. Langsung hidup. Dia tidak sadar. Sadar-sadar itu dalam keadaan sudah tidak pakai baju. Dalam keadaan anaknya juga tidak pakai baju. Tidak sadar dalam melakukan hubungan badan dengan anaknya. Tapi dari cerita Mbak Wong Sobat. Kamu sudah lulus ritual. Karena dia terbangun itu antara jam 1. Sampai jam 4. Dan itu pun dibangunkan oleh Mbak Wong Sobat. Dalam keadaan telanjang bersama anaknya. Tapi nasib anaknya. Saat Pak Joko itu bangunkan anaknya. Anaknya sudah tidak bernafas. Anaknya sudah mati. Pak Joko nangis disitu. Anakku bangun. Anakku bangun. Anakku bangun. Tapi usaha Pak Joko membangunkan anaknya itu sia-sia. Karena Mbak Wong Sobat. Pak. Anakmu itu sudah mati. Dan kamu sendiri yang sudah bunuh. Jangan kamu tangisi. Itu kan syarat. Kamu tidak usah salih. Kamu nanti balik ke rumah. Dan di kamar kamu akan ada banyak uang. Saya pastikan. Kalau saya bohong. Bisa kamu goreng. Itu Mbak Wong Sobat ngomong sama Pak Joko. Dan Pak Joko membuktikan. Apa yang dikatakan Mbak Wong Sobat. Dia balik ke rumah. Benar. Di dalam kamarnya dia. Yang sudah disiapkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Wong Sobat. Dia melakukan ritual. Tapi rumahnya itu sudah disediakan kamar khusus. Yang kembang setaman. Semua sesat itu sudah lengkap. Dan disitu ternyata muncul banyak uang. Yang totalnya 3 miliaran. Bukan ratusan juta. Saya ingatnya Pak Joko sepulang dari ritual. Dia meninggalkan anaknya. Dia tinggalkan. Karena dia tidak mau menjadi. Ya tersangka. Apalagi sampai kasus. Dia itu sampai ke penjara. Itu ulah Pak Joko. Sesampilnya di rumah. Dia itu benar-benar saking senangnya. Melihat uang yang begitu banyak. Dalam batinnya dia. Semua masalah. Selesai. Deal. Hari itu bubar. Itu. Dalam pikirnya Pak Joko. Tapi setelah semua masalah. Dalam keluar satu bulan setelahnya. Dia itu kembali lagi. Harus datang ke Mbak Wong Sobat. Karena setiap. Berapa bulan sekali. Dia harus bertemu yang namanya. Bulan Purnama. Dan malam Jumat Kliwonya. Dan itu harus dilakukan. Ritual yang sama. Tapi dengan kekayaan yang sudah ada. Tidak. Bukan hal yang susah. Bagi Pak Joko. Untuk mendapatkan. Anak gadis yang di bawah 17 tahun. Jadi setelah beberapa bulan. Masalah itu selesai. Nah. Ini disini ada kan. Adik-adiknya. Termasuk istrinya Pak Joko. Pasti ada yang menanya. Loh. Istrinya kok enggak. Merasa kehilangan anaknya. Nah. Kata suaminya itu. Pak Joko sama istrinya. Dia itu bilang. Bu. Anak kita. Dia itu. Katanya mau liburan. Kemarin saya kasih uang bersama. Loh kok enggak pamitan sama saya Pak. Karena istrinya itu enggak tahu. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Joko. Karena jahat anaknya yang meninggal. Itu sudah dimakamkan oleh Pak Joko sama Mbak Wongso. Tapi semuanya diurus sama Mbak Wongso. Yang setahunya Pak Joko. Ya pokoknya. Jaset anaknya diurus sama Mbak Wongso. Jadi. Selama. Beberapa bulan. Masalah semua itu. Hutan dan sebagainya itu selesai. Istrinya Pak Joko baru sadar. Baru menyadari. Kalau anak gadisnya. Anak pertamanya itu enggak pulang pulang. Beberapa kali istrinya ini nanya sama Pak Joko. Pak Joko itu berusaha bolak balikan. Bolak balikan. Sampai singkat ceritanya. Mungkin sekitar hampir setengah tahun. Tiba waktunya Pak Joko ini ritual untuk kedua kalinya. Istrinya ini mengikuti. Istrinya mengikuti. Dia. Tahu. Kalau apa yang dilakukan oleh suaminya. Yaitu Pak Joko. Nah. Singkat cerita. Sudah sampai ini Pak Joko. Sudah sampai di waktu yang sudah ditentukan oleh Mbak Wongso. Saudara ritual. Istrinya ini tahu. Dari arah mungkin sekitar 500 meteran. Istrinya ini masih di dalam mobil bersama sopirnya. Dia keluar. Dengan pelan-pelan. Mencoba untuk mengetahui. Apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Dan ternyata. Yang dilakukannya itu. Ya tak lain. Berhubungan badan. Dan setelah berhubungan badan. Gadis itu dicekik. Dan itu sangat membuat kaget. Istrinya Pak Joko. Termasuk sopir pribadinya. Tidak percaya. Kalau Pak Joko itu. Sampai setegah itu. Berhubungan badan. Dengan gadis yang masih kecil. Dan setelahnya dia itu dicekik. Sampai dia itu. Nafasnya itu ya terasa. Sangat-sangat terhenti. Teriakannya itu sangat jelas. Ceritan tangisan. Dari anak yang tidak dibunuh. Itu sangat jelas didengar. Tapi entah apa. Yang di dalam pikirannya Pak Joko. Setahu istrinya itu. Kalau Pak Joko itu sadar. Sampai saat itu. Istrinya itu. Benar-benar dia masuk. Dia masuk ke area. Tempat ritualnya. Sampai dia marah-marah. Kamu. Gila. Joko kamu. Edan. Sampai dia. Dimarah-marahi sama Mbak Wongso. Kamu siapa. Karena Mbak Wongso tidak tahu. Kalau ternyata itu istrinya Mbak. Mbak Wongso tidak tahu sama sekali. Dan saat. Pertengkaran antara Mbak Wongso sama istrinya. Karena keadaan suaminya ini. Masih dalam keadaan kerasukan. Dia tidak sadar. Dia itu sudah dirasuki sosok apa. Dia sudah memperkosa. Sudah membunuh. Saat setelah selesai. Dia baru sadar. Bu. Laku kamu disini Bu. Itu dalam keadaan telanjang. Sampai dia ternyata. Dia tidak sadar. Dia ngomong sama istrinya. Tapi dalam keadaan telanjang. Bu. Apa yang sudah saya lakukan Bu. Mas. Sampai yang itu sudah bunuh. Anak ini sudah bunuh Mas. Sampai itu sudah berhubungan. Mbak Wongso nanya. Pak ini siapa? Ini istri saya Mbak. Oh jadi ini istri kamu. Nah kamu Pak Joko. Kamu sudah izin apa belum sebelumnya. Itu kata Mbak Wongso sama Pak Joko. Ternyata Pak Joko saat bilang ke Mbak Wongso. Dia itu sama sekali. Belum pernah izin sama istrinya. Kalau dia itu mau melakukan pesugian. Setahunya Mbak Wongso. Kalau Pak Joko itu ya sudah ada izin. Atau restur dari istrinya. Kalau mau melakukan pesugian. Mbak Wongso benar-benar marah waktu itu. Jadi selama ini kamu bohongi saya. Katanya kamu sudah dapat izin dari istri kamu. Tidak kayak gitu Mbak. Tidak kayak gitu Mbak. Ya pokoknya saya kepengen istri dan anak-anak saya itu ya senang Mbak. Makanya saya bilang istriku ya pasti setuju kalau saya itu kaya. Betul maksudnya kayak gitu. Tapi kamu sudah nyalahi saya. Saya tidak terima. Dan kemarahan Mbak Wongso ini karena melihat itu sosok wanita ternyata itu istrinya. Mbak Wongso ini hanya mengungkapin masalah yang sejatinya tidak diketahui oleh istrinya Pak Joko. Ibu maaf Ibu. Saya akan bilang apa adanya. Ibu merasa kehilangan tidak setengah tahun ini anak gadis Ibu tidak pulang. Iya Mbak. Aman ada apa dengan anakku. Bukankah anakku itu pergi keluar kota. Keluar kota. Dia itu ada di dalam tanah ini. Dia itu sudah dibunuh sama ini. Suami kamu bapaknya sendiri. Itu. Saat itu juga. Istrinya itu langsung ambil buah itu lempar ke mukanya. Jede. Bu. Ampun bu. Ampun bu. Itu istrinya. Itu Pak Joko sampai bilang ampun ampun. Dan Mbak Wongso yang ngancem Pak Joko ataupun istrinya. Sobir pribadi itu akhirnya menengahi. Bu. Pak. Bu. Pak sudah. Pak sudah. Pak jangan bertengkar. Ini Pak Joko masih dalam keadaan telanjang loh. Dia itu masih dalam keadaan telanjang. Itu pertengkaran suami istri. Yang sudah di luar batas. Sampai akhirnya sopir pribadinya ini menarik istrinya Pak Joko untuk menyuruh pulang. Setelah kejadian itu. Si sopir pribadi istrinya Pak Joko ini menarik istrinya Pak Joko untuk menyudahi pertikaian antara suami istri ini. Termasuk Mbak Wongso. Nah istrinya Pak Joko itu dibawa ke mobil. Dan diajak pulang. Ditenangkan. Di sepanjang perjalan itu ditenangkan. Sembari dikasih solusi. Sama si sopir ini. Nah istrinya Pak Joko itu akhirnya menurut. Karena solusinya itu ternyata ingin melaporkan suaminya itu ke pihak yang berwajib. Tapi bukan hanya Pak Jokonya saja. Tapi Mbak Wongso pun itu diikut sertakan untuk dilaporkan atas kasus pembuluhan anaknya sendiri. Nah singkat cerita dari pihak yang berwajib ini mendatangi rumah Pak Joko. Dan Pak Joko pun langsung diborgol di tempat. Nah Pak Joko yang informasinya ini sudah lengkap. Di mana kediaman Mbak Wongso? Pak Joko ini bersama satu kombi dibawah di dalam mobil itu meminta diantar ke tempatnya Mbak Wongso. Sampai di rumahnya Mbak Wongso. Mbak Wongso yang tidak tahu kalau ada pihak kepolisian yang ingin menangkap dirinya. Mbak Wongso tidak bisa bergerak atau tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrah dan dia pun menerima hukuman setelah dipersidangan. Dan hukumannya itu tidak ringan karena pembunuhan yang dilaporkan oleh istrinya Pak Joko itu pembunuhan berencana. Jadi hukumannya itu yang didengar oleh istrinya Pak Joko itu hukumannya itu seumur hidup untuk suaminya itu untuk Pak Joko. Nah setelah suaminya itu diponis hukuman seumur hidup. Dia itu ada di lapas tempat orang-orang yang kelakunya ini mayoritas itu para pembunuh. Nah setelah di dalam bui mungkin sekitar tiga bulan sekali istrinya ini jenguk. Pak Joko ini mengirim sesuatu ke istrinya. Nah lewat secari kertas karena suatu istrinya ini jenguk Pak Joko yang ada di lapas. Dia itu menitipkan selembar atau secari kertas atau secari amplop yang isinya itu ternyata cerita tentang pembunuhan anaknya. Dia tidak menyangka kalau ternyata Pak Joko itu mengaku segala-galanya dan secara detail itu semuanya dituangkan dalam bentuk tulisan untuk dibaca istrinya. Nah disini istrinya hanya bisa cerita kesini. Nah singkat cerita selang beberapa bulan kemudian istrinya Pak Joko ini benar-benar sudah tidak mau lagi menjenguk yang namanya suaminya sendiri. Kenapa yang melihat kelakuan dan begitu kejamnya suami yang sudah memperkosa, membunuh dan istrinya Pak Joko juga pernah menyaksikan bersama gadis yang lain. Anak yang masih belia melakukan hubungan yang begitu menggebu-gebu dengan nafsu yang sangat luar biasa. Yang membuat istrinya Pak Joko ini sangat geram. Itu tidak bisa membayangkan bagaimana saat Pak Joko itu menceki gadis itu. Itu bayangan itu anaknya sendirian dicekik dengan jeritan tangisan. Tolong, tolong. Tapi semakin dia teriak semakin kencang cekikannya. Dan bukan hanya dicekik tapi diangkat lehernya sembari dilempar-lemparkan kepalanya ke tanah, ke lantai. Dan gadis yang disaksikan oleh istrinya Pak Joko yang bersama supirnya itu, gadis itu mengeluarkan darah di bagian kepala. Itu ingatan dari istrinya Pak Joko itu tentang anaknya. Dan ternyata surat kedua yang dikirimkan oleh Pak Joko setelah hampir lima bulan istrinya tidak menjawab lagi. Surat itu datang. Datang tapi yang mengirim itu dari pihak lapas. Surat itu dikirimkan ke istrinya Pak Joko, ke alamat rumahnya. Ternyata isinya itu adalah tentang meninggalnya Pak Joko. Dan meninggalnya pun akhirnya semuanya terungkap. Kenapa Pak Joko itu meninggal? Karena dari surat lapas ini tidak ada penjelasan secara detail. Kenapa suamiku meninggal? Istrinya Pak Joko bersama supirnya. Dia mendatangi lapas tersebut dan meminta penjelasan. Nah dari salah satu kesaksian, bukan hanya satu tetapi dari beberapa orang yang di dalam bui itu. Itu menjelaskan kalau suaminya ibu dia itu cerita kalau dia itu sering dihantui anaknya. Kadang orang-orang di sekitar itu sampai tidak berani sama Pak Joko karena dia itu seperti kerasukan. Dan bahkan namanya jeruji itu bisa dia benggang. Bukan hanya jeruji, siapapun yang ada di depannya itu mau dibunuh. Nah ini sampai kadang para sipi atau penjaga itu ya sering teriak ketika Pak Joko itu kesurupan. Dan saat kesurupannya itu, bukan hanya dia mau menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tapi dia juga kadang merasa ketakutan sendiri. Maafkan Bapak nak, maafkan Bapak nak. Tapi seketika dia, awas kamu, awas kamu. Muncul lagi, Pak jangan bawa. Itu seolah-olah anaknya yang mungkin dibunuh atau gadis kecil yang dibunuh itu merasuki tubuh Pak Joko. Dan teror itu yang ternyata dari beberapa kesaksian yang di dalam bui itu, Pak Joko itu sering membenturkan kepalanya ke tembok. Dan itu sering dilakukan sampai Pak Joko itu sudah dianggap gila di lapas itu. Tapi dari kesaksian beberapa orang yang di dalam bui lapor ke lapas, Lapas itu tidak mau tahu. Dia tetap taruh di situ. Pak Joko tetap ada di sel itu. Padahal yang lainnya itu semuanya sudah takut. Karena ya memang sudah di luar nangar. Walaupun seorang pembunuh, tapi ya tidak seperti Pak Joko. Itu kesaksian dari beberapa orang yang ada atau bersama dengan Pak Joko di satu sel. Itu saat istrinya dan sopir pribadinya itu mencari tahu kebenaran kenapa suaminya itu meninggal. Jadi meninggalnya, itu kepalanya Pak Joko itu sampai bagian pelipisnya, bagian kanan dan kirinya itu semuanya itu seperti pecah. Karena jasad setelah dibawa ke rumah sakit dari pihak lapas ini, semuanya akhirnya terbukti. Kalau secara prisum ataupun otopsi, kepala yang dipentulkan ke tembok itu yang membuat dia itu akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya, setelah jasad itu diambil oleh istrinya Pak Joko bersama sopir pribadinya, jasad yang sudah dibawa di dalam peti itu dimakamkan secara umum, dan tempatnya pun tidak jauh dari makam anaknya yang sudah diambil dari tempat kesukiannya Mbak Wongso, yang sudah dipindahkan jasadnya. Itulah kisah dari istrinya Pak Joko yang menceritakan bagaimana kejamnya ritual kesukian yang harus memperkosa dan membunuh darah dagingnya sendiri itu anak kandungnya. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bisa menghibur dan memberikan wawasan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.